Pemirsa tim penyidik unit reskrim Polsek Jambi Timur melimpahkan berkas Joni Alexander, pelaku penyiraman air keras yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Saat ini tersangka resmi menjadi tahanan jaksa dan akan segera menjalani persidangan. Tim penyidik unit reskrim Polsek Jambi Timur melimpahkan berkas perkara Joni Alexander tersangka kasus penyiraman air keras kekejaksaan negeri Jambi. Saat ini kasus tersebut sudah tahap kedua. Setelah penyidik menyatakan berkas tersangka lengkap, sehingga dilakukan pelimpahan berkas dan bersangka. Hal ini dibenarkan oleh Kanit Reskrim Polsek Jambi Timur, Ibda Yuda Rengga Permana. Saat ini tersangka resmi menjadi tahanan jaksa dan akan segera menjalani persidangan. Sebelumnya, unit tekap rangkai hitam Satreskrim Polresta Jambi bersama dengan unit Reskrim Polsek Jambi Timur berhasil mengamankan pelaku Joni Alexander tersangka penyiraman air keras terhadap korban Bambang yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada minggu 5 September lalu. Atas kejadian ini pelaku dijeratkan pasal 340 KUHP atau pasal 354 ayat 2 KUHP dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dalam kurun waktu tertentu paling lama 20 tahun atau pasal 354 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Di Masanjaya, Cek TV, melaporkan.